Hai perpisahan kation dan anion ini adalah materi sel elektrolisis itu untuk menjelaskan komponen sel elektrolisis dan mekanisme kerja diripada sel elektrolisis Oh apa kata dokter keagua bagaimana suatu senyawa dapat dipisahkan oleh listrik Hmm ada kisah anion dan kation anion adalah ion negatif yang mudah melepas elektron untuk stabil anion biasa dipanggil dengan ani kemudian ada kation yang sering disebut dengan katon kation adalah ion positif yang mudah menangkap elektron untuk stabil ya dimana ya saya dapatkan elektron saya banyak elektron maukah kamu on Hai hmm hahaha mereka pun bersama-sama dengan menggunakan elektron yang diberikan ani dan katon menerimanya menjual elektron berada di toko katoda kemudian ada toko anoda yang menerima atau membeli elektron si katon dengan si ani yang tadinya bersama perikatan bersama-sama berjalan-jalan di depan toko katoda dan toko katoda dan toko anoda lalu si katon sudah mulai tertarik untuk membeli atau mengambil elektron yang baluk iya ani saya pengen elektron sama-sama katon kita menerima karena kita memakai elektron yang sama Hai ani lihatlah disini ada yang jual elektron banyak lagi kamu mau masuk ke situ terus bagaimana aku itu dan elektron kita ini nih ani saya mau beli elektron yang baru di toko katoda yang banyak menyediakan elektron di sana kamu ikutkan Wah saya masih suka dengan elektron yang lama biar saya ke toko anoda yang tidak jual elektron wah kita harus berpisah di sini ya saya serahkan elektronnya biar di pegang kamu saya saya mau ambil elektron baru di toko katoda ya deh saya bawa elektronnya ke toko anoda barangkali bisa ditukar yang lain kation akan menuju ke katoda yang sudah banjir elektron dari sumber arus dan katoda bermuatan negatif karena banyak elektron di sana mengalami reaksi reduksi atau menangkap elektron sedangkan anion menuju ke anoda untuk melepaskan elektron dan mengalami reaksi oksidasi anoda bermuatan positif karena kekurangan elektron Nah di akhir pelajaran ini silahkan kalian cari jawabannya di mana di mana terjadi reaksi oksidasi di mana terjadi reaksi reduksi kutub apa katodanya dan kutub apa anodanya ya sekian dari kami kreatif desain by Agus Wahidi dokter Agua